Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugu Grisantoki Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadannya, hasil istimewa Jangan lupa klik notifikasi, kemudian klik semua ya rek ya, terima kasih Rek, aku mau bikin kromboloni yang lagi viral itu, ini yang pistachio ya Ala-ala monster spoon gitu, tapi ini versi simple-nya rek ya Ini versi instannya rek Aku pakai ini lho rek, puff pastry instan Ini aku kasih tips dan trik cara membentuknya rek ya Ini kalau kalian udah beli kan beku ya, ini kalian diamkan dulu setengah jam Biar lunak, kemudian di papan gitu kalian taburin tepung biar gak terlalu lengket Kemudian ini kalian bentangkan aja gini rek ya Kurang lebih panjangnya 30 cm ya, sepenggaris besi itu lho rek Ini kalian pelan-pelan aja rek ya, ini jadinya banyak banget rek, aku beli harganya berapa ya pokoknya ini harganya Pokoknya aku beli di toko bahan kue itu harganya termasuk murah rek dan ini nanti jadinya banyak banget ya Aku pakai cetakan bulet seperti ini lho rek, ini kurang lebih diameternya hampir 10 cm gitu lho rek ya pokoknya rek Ini tingginya kurang lebih 3 cm gitu lah, ini pokoknya sepenggaris besi ya Ini gampang banget rek, nyetaknya rek, penggaris ya kalian letakkan aja kemudian dipisauin seperti ini Ini kurang lebih kita butuh 90 cm rek ya, jadi kurang lebih 1 meter lah ya Ini kemudian kalau udah gampang banget tinggal digulung aja ya, digulung sampai ngerol gini lho rek Nah kayak gini ya, ini kalian kalau bisa serapi mungkin ya rek ya, ini di roll-roll sambil agak dipencet sedikit rek gitu Ini gampang banget kok rek, jadi maksudnya kalian itu gak usah beli mahal-mahal ya Kalau bener-bener kepo kan itu juga sering sold out ya, jadi bikin sendiri dulu aja, nanti aja kalau ada waktu beli ya rek ya Buat yang di daerah-daerah ini mungkin puff pastrynya itu aku beli di toko bahan kue rek ya Dan itu pasti ada rek ya, bahkan di orang jualan nugget, frozen food daging itu biasanya juga ada rek ya Puff pastry instant seperti ini, karena dia itu di freezer ya, jadi tahan lama rek Tinggal di roll aja, jangan terlalu gede rek ya Ini kalian kurang lebih setengahnya aja lah ya Ini kalian susun dulu, ini cetakan-cetakannya Seperti ini ya, tuh gak sampai full kan, gitu rek Ini aku bikin 4 dulu ya, ini sisanya nanti kulitnya puff pastry aku freezer lagi rek Kemudian sebelum di oven, ini kalian tutup pakai loyang, kemudian dikasih pemberat rek ya Biar dia gak ngembang ke atas, biar nanti bentuknya bagus rek Untuk pistachio nya, aku kan beli kacangnya di Indomaret, tapi belum ada yang crumble, kacang gitu loh rek Jadi mau aku hancurkan kasar ya Ini mau aku chopper sampai jadi kayak cincang-cincangan gitu rek Ini sekali tekan aja, langsung tercincang-cincang rek ya Seperti biasa, aku pakai foot chopper dari Mitojiba ya Cuma ini yang terbaru rek, yang CH250 Star Chopper rek ya Ini dual speed, tornado power Kemudian warnanya ini bagus banget ya rek ya Ini 9 matapiso rek, jadi super cocok banget buat bikin bakso Menghaluskan apapun bisa banget Garansinya 1 tahun dan ini low watt rek ya, keren banget Ini aku suka banget warna hitam ini, luxury black ya rek ya Bagus banget, kalian beli juga ya Ini aku 2 kali chop aja, langsung hancur rek ya Ini hancur kasar gini, ini mah gak ada apa-apanya kalau pakai foot chopper dari Mitojiba ya Karena bikin bakso aja bisa banget loh rek Ini udah dingin ya, tuh hasilnya kan seperti ini Lumayan mirip lah ya, ini juga crunchy banget rek ya Ini luarnya ya rek ya, sama kayak yang punya monster pun gitu Ini ujungnya kalian tusuk aja pakai sumpit gitu ya Agak di, agak di, apa namain Agak dilonggar-longgarin gitu ya Tuh seperti ini Kemudian diisi pakai cream pistachio Aku pakai merk ini rek ya Aku pakai sedikit doang kok rek Lumayan mahal sih, tapi ini emang rasanya mirip sama yang ada di monster spoon gitu Kalau kalian gak mau bisa pakai coklat ataupun rasa lainnya ya Yang penting selai atau glaze gitu rek ya Ini kemudian atasnya mau aku kasih sedikit Kemudian ini terakhir aku kasih taburan pistachio cincang tadi ya rek ya Tuh hasilnya bagus banget kan Lumayan mirip ya Jadi gak usah susah-susah beli Jadi bikin sendiri jadinya banyak banget rek Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya